yuhuu welcome back to my channel balik lagi ke channel gua di video kali ini gua mau nge-review dan ngasih tau kalian gamefly nya seperti apa Ragnarok Frontier Ragnarok Frontier ini cukup terkenal ya dengan gaya permainannya yang one-handed play detail atau one-handed play itu yang layarnya portrait nih sama kayak saat gua nge-record media layarnya portrait dan nggak bisa dilanscapin kalian mau bikin model landscape juga emang nggak bisa gitu jadi emang Ragnarok Frontier yang sekarang nih yang model klasik ini dia modelnya one-handed ya buat kalian yang suka game-game one-handed ya gua rekomendasikan game ini karena ini game lumayan bagus ya kalau gue pribadi sih secara gambar dia masih 2D ya dia ngusung tema-tema klasik game Ragnarok zaman dulu ya dengan grafis 2D jadi kalau kalian mau nostalgia dengan game-game Ragnarok yang zaman dulu ya bisa download game ini saya rekomenasikan banget gitu oke di sini ada beberapa penjelasan gua sedikit yang sedikit aja nggak banyak kok jadi di sini ada namanya hadiah ya ada rebate investment ya jadi syarat karakter level belum mencapai level 450 jadi di sini tuh levelnya gila-gilaan guys gila-gilaan kenapa bisa gue bilang gila-gilaan karena levelnya bisa sampai lebih dari 450 dan bisa kalian lihat sendiri ya di sini karakter gue levelnya berapa 140 dan ada dua karakter ya yang satu 131 dan satu lagi 140 menurut gue nih gamenya cukup menantang gitu jadi ini game enggak enggak kayak game yang lainnya gitu jadi kita bisa ninggalin game sambil sembari tidur dengan cara kita klik tombol keluar yakin keluar dari permainan saat offline tetap mendapatkan SP jadi walaupun kalian offline kalian tidur kalian tinggal kerja ini game tetap jalan exp-nya ya tapi bukan quest exp-nya tetap jalan gitu jadi kalian enggak perlu harus autis ngebuka HP ngecek Wah gue level berapa nih nggak perlu ya jadi emang ini kenapa dibuat one-handed kalau gue pribadi menilai mungkin dari Ragnarok sendiri mau bikin suatu game yang berbeda lah mungkin ada beberapa game yang one-handed ya game strategi yang kita tahu namanya nah kalian tahulah pasti di Playstore ya itu tujuannya emang menurut saya mempermudah tapi ini yang bikin berbeda ini ada di MMORPG guys itu yang bikin lebih mantep ya terobosan yang baru menurut gua sih mungkin kalau yang landscape kita udah biasa gitu nah terus eh di inventory ya kita bakal dapat banyak nih kita setiap hal itu dapat nih baju-baju ini baju-baju nggak tahu nih ada sepatu ya ada cincin nah kalau gue sendiri udah ini udah nggak gue pakai jadi kalau kalian dengar pakai kalian bisa klik lebur ya nah lebur dan hasil leburan kalian tuh bisa jadi Zenny Zenny itu mata uang di Ragnarok Frontier guys kalian klik lebur ya dan habis jadi tas kalian tuh kosong ya kalian cuma dikasih tas itu sekitar 200 slot gitu jadi ketika penuh kalian hapus dulu paling ini malam kalian mau tidur kalian hapus kita hapus dulu bareng-bareng nggak berguna gitu terus eh nanti ketika kalian di main nih level 10 nanti kalian udah ubah job ya kali situ kan ubah job di job kedua gitu gua bakal ngasih lihat kalian nih di karakter ya di sini ada ada lima nanti lima karakter kemungkinan yang bakal bisa dibuka tapi gua gua masih bisa kebuka dua kenapa karena di sini ada syaratnya kalian harus menyelesaikan untuk karakter ke-3 kalian tuh selesaikan 500 quest jadi kalau kalian belum selesai 500 quest kalian nggak bisa nge-unclock karakter ketiga terus karakter yang keempat kalian harus menyelesaikan 1200 quest dan yang kelima kalian harus selesaikan 2400 quest baru bisa lima-limanya ada gitu terus di sini ada namanya mtv individual nah ini ada ini ada level-levelnya kalian masuk aja ke salah satu dan di sini quest kalian bisa ngedapetin berbagai macam equip ataupun XP gitu lihat ini XP potion kalian gunakan ya kalian bisa ngecek SP di sebelah sini ada namanya Crystal XP ya bisa kalian lihat nih gua masih 4% kalau dia udah 100% berarti udah terkumpul 10,63 miliar XP gitu cara naikinnya karena gua ada dua karakter nanti kalian pilih salah satu aja mana mau kalian naikin misalkan gua mau naikin Archer cukup di klik aja di klik di klik ya oke habis gitu dan juga eh di sini di mapnya gua awal-awal masih di sini nih di level 1-10 nih ini namanya apa di prontera softgate ya di sinilah kalian nanti farming dulu-dulu perkenalan tutorial dari game-nya terus kalian ubah job itu di prontera softgate ya di terus nanti kalau kalian udah level 100 itu kalian ada di eh nih di middle near mountain ya di middle mountain karena level 100-110 disini nah nanti dimasuk di level 120 kalian diminta untuk membuat dibukakan satu karakter lagi tapi kalian harus selesain quest dulu ya terus di sini ada ekip-ekip juga ya kutunya ada rare nya juga ada merah ada orange ada ungu ya jadi kalau buat kalian yang suka game-game klasik jaman dulu bermain santai ya tanpa harus dipegang-pegang tombol arahnya ataupun dia bisa jalan sendiri ya ini cocok banget buat kalian gitu tapi kalau kalian yang lebih suka game-game yang lebih butuh effort yang butuh banyak waktu untuk quest ya gua nggak rekomendasi game ini gitu jadi tergantung ya game itu selera kita kembali lagi ke rasa atau selera kita sendiri terus di sini ada mode MVP tadi ya udah gue jelasin terus ada misteri soft ya misteri soft ini nanti kita ada dapat Scroll Scroll di sini gua bisa dapetin baju warna merah tadi ya harganya 60 juta ya tergantung level semakin tinggi level semakin mahal bajunya gitu jadi kalian quest aja terus dapetin zeni ya dapetin duit ya duit kalau kalian banyak duit nanti itu apa namanya kalian kalian sendiri yang enak gitu jadi di Takmarok Frontier ini nah seru ya gitu CP gua disini sudah ada 1.167.784 ya dan gua juga udah masuk build di sini nah fungsi dari gold apa fungsi dari gold itu nanti kalian bisa dapat CP juga CP kalian bisa naik kalau kalian nyerang setiap quest-quest dan juga kalian dapat NVC juga NVP itu apa NVP itu kayak gini nih kalian ngelawan monster-monster yang udah sediain dari gold itu kalian menyelesaikan barang farming bareng nah disitu kalian bisa dapat equip rare ataupun dapat XP gitu nah dari XP itu kan level kalian naik setelah level kalian naik berarti naik juga ada combat power kalian gitu atau CP kalian nah disini ada bisa nge-boss juga ya pakai starpoint terus kita bisa lihat lagi ntar tunggu kelar ya oke kalian bisa lihat kan gua dapat potion nah bisa gua gunain game potion ya terus ada di sini modifi biasa game game MMORPG ya ada VIP terus kalian bisa ada hadiah top-up nih kalian top-up bisa terus ada even new server ya jadi nih rangkaian 1-3 dihitung dari mana dari total level ya dari hitung dari total levelnya terus ada exchange exchange itu nanti kalian dapatkan setelah kalian level 130 ya kalau masih dibawa level 130 kalian belum bisa dan itu pun unclog setelah kalian buka karakter kedua kalian jadi dua-duanya itu harus level 130 ya jadi kalian bisa beli barang bisa jual barang disini tapi batas untuk menjual itu kalian hanya dikasih 8 8 per 8 ya berarti kalian hanya dikasih 8 untuk jualan nah nggak harus bisa nggak harus top-up untuk jadi lebih baik daripada yang top-up gitu jadi kalau kita main free ya udah main main yang rajin sering jualan kalau laku itu dapat duit yang emang harus orang top-up ya di sini ada kayak brokoli tuh warna putih ini gua juga masih 0 nah kalian bisa dapet itu nanti kalau emang barang yang rare dan juga dapet koin di sini hasil transaksi ya tapi bukan zenny oke segitu aja terus disini juga ada namanya akumulasi top-up ya top-up 20.000 50.000 sama 100.000 ya kalian masing-masing dapet dan di sini di karakter kalian bisa lihat di sini ada equipment kartu ada wing kalian bisa juga sayap bisa upgrade sayap kalian ya bisa upgrade terus sayap kalian ini sampai bagus nanti di gambar kalian juga berubah kalau kalian dapet sayap itu terus ada hitgear ya hitgear ini bisa kalian update di sini ada middle ada lower terus ada namanya titol ya titol di sini karena gua nggak VIP jadi gua hanya dapet novice ya tampilannya dan masih banyak lagi sebenarnya ya billionaire tuh dapet 1 miliar jenny di wishing 3 ya ini event wishing 3 ini event bisa di tempat sampai plus 10 nanti setelah ada plus 10 bisa kalian tempat lagi kan tadi gua warna hijau nih bisa kalian tempat sampai dia gradenya ini kan tadi gradenya apa tadi gradenya ini gradenya B paling tinggi tuh SSR bisa kalian dari A jadi SR jadi SSR gitu jadi segitu aja video dari gua jika lo ada kesalahan dalam mereview kalian bisa kirim ke kolom komentar jika lo kalian juga ada masukan untuk video gua selanjutnya kalian juga bisa kirim ke kolom komentar ya kalian harus komentar dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tahu informasi apa aja yang akan update seputar game yang bakal gua review sekian video dari gua terima kasih buat subscriber gua terima kasih juga yang udah nonton video ini salam sehat bye bye